Hai lah bahan bonsai sancang hasil steak saya program ambil bahan ini karena apa keunikannya mengeluarkan cabang yang banyak kita proses kita bikin on drop bagaimana semuanya simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube OJM channel pada kesempatan kali ini kita main kotor-kotoran lagi main tanah seperti ini kita akan program bahan bonsai sancang hasil steak menjadi bahan bonsai on the rock sejak dini seperti ini Oke yang belum like-like dulu dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan yang belum subscribe subscribe dulu untuk mendapatkan notifikasi aktifkan juga tanda loncengnya Oke kita lanjut saya pertama kita pembongkaran media kita ganti medianya beserta bahannya seperti ini saya ambil bahan ini karena akarnya sudah keluar dari tempat saya tanam seperti ini lumayan lumayan meski masih kecil-kecil tuh ya seperti ini ini medianya kurang empuk kalau menurut saya di hasilnya tuh hasil steak kalian bisa lihat akarnya baru dua akar pembesar tiga ada tiga seperti ini kita jangan apa-apakan bahan dulu akarnya teman-teman seperti ini kita bereskan dulu seperti ini Oke step selanjutnya kita mencari batunya untuk Oke teman-teman saya punya batu karang-karang laut ini mah saya memakai karang laut dan sudah ada bolong-bolongnya tuh tidak usah dibolongin kembali tuh akan tembus bolongnya sampai bawah tuh ada rongga-rongganya mantap nih kalau kita buat bahan bonsai ini di tas batu seperti ini kita langsung eksekusi teman-teman kita langsung susun akarnya seperti ini ya kita susun akarnya supaya terlihat lebih natural dan lagi akar yang ini yang kecil kita masukkan ke rongga bawah seperti ini supaya apa supaya akarnya itu terlihat lebih cantik melilit batu untarnya semakin membesar semakin membesar akarnya akan lebih cantik teman-teman seperti ini cara menyusunnya seperti ini kalian paskan ke tempat yang ingin di di apa ya di dibuat on the rock nya kita sudah menemukan polanya kita lanjut pemasangannya teman-teman kita masukkan ke lubang pertama seperti ini kita masukkan menggunakan tangan seperti ini supaya apa ya akarnya itu ke dalam seperti ini lahan-lahan karena ini program usia sangat kecil akarnya ini masih rentan tapi tidak apa-apa ntar juga tumbuh kalau kalian ingin mencoba dan takut patah karena tidak apa-apa kalau menurut saya ini disini kita ambil ke atas akarnya seperti ini teman-teman supaya terlihat lebih natural nah di posisi pertama teman-teman seperti ini jadi kita masuk akarnya yang satu ke dalam seperti ini akar yang satu juga ini kita masukkan teman-teman masukkan ke arah sini jadi Oh tidak usah dimasukkan sepertinya sudah menemukan celahnya seperti ini ya makanya akarnya seperti ini dilepat yang paling keras yang paling menurut kita apa ya sudah kuat nah seperti ini tarik dari bawah seperti ini jadi masuk celah-celah batu seperti ini yang ini belum menemukan celahnya jadi kita lipat juga seperti ini kita masukkan ke lubang yang mau di masukkan teman-teman seperti ini seperti itu nah jadi gampang teman-teman seperti ini tuh posisi awal on the rocknya seperti ini kita tarik perlahan demi perlahan kita paskan seperti ini kita sudah mendapatkan bahan posisi yang tepat seperti itu kita kasih dulu tanah seperti ini supaya diam dia seperti ini teman-teman kita kasih tanah terlebih dahulu tanah yang agak nah supaya terlihat dan diam seperti ini ini cara saya untuk menempelkan bahan bonsai on the rock tuh ini terlihat caranya seperti ini sudah terlihat selanjutnya kita rendam terlebih dahulu supaya batunya itu agak lembab teman-teman seperti ini kalian bisa lihat seperti ini lanjut step selanjutnya yaitu penggemburan media teman-teman seperti ini kita kasih lagi sekam supaya tambah empuk teman-teman caranya seperti ini medianya kita tabur lalu kita aduk sampai merata teman-teman supaya apa hasilnya lebih maksimal seperti ini tuh merata cantik terlihatnya ya kalau menurut saya itu cantik step selanjutnya sediakan pot yang agak besar untuk pembesaran akar lalu kita kasih pasir merah di bawah teman-teman supaya apa supaya air tidak mengenang hasil merah ini gunanya supaya air bertahan lama dan air pun tidak tergenang seperti ini seperti ini teman-teman kita lanjut tanah campur sekam seperti ini ini media lanjutannya teman-teman seperti ini lalu kita kasih posisinya yang diinginkan seperti ini ini mungkin bentarkan kita bentuk sesuai yang kita inginkan lanjut teman-teman untuk pemadatan akarnya kita masih memakai tanah campur sekam teman-teman seperti ini kita padatkan usahakan terendam batu bersama akarnya ini ini berfungsi untuk mempercepat pembesaran akar ini masih tanah campur sekam teman-teman ada lagi media yang lain nanti saya tunjukkan sekaligus tutorialnya biar tidak separuh-separuh seperti ini ketika sudah padat sudah mulai terlihat rata tanah campur sekam seperti ini kita ratakan dulu padahal dipadatkan teman-teman supaya apa akarnya itu cepat membesar tujuannya itu cepat membesar dan melilit batu merangsak batu rongga-rongga batu yang tadi bolong-bolong itu nah ini kita kasih media tambahannya itu pasir merah teman-teman seperti ini usahakan pasir merahnya itu 3 per 4 karena apa? bagus sekali untuk menetralisir air tergenang di dalam pot teman-teman yang bisa mengakibatkan pembusukan akar seperti itu jadi pembusukan akar itu kita hindarkan untuk program ini tapi kita ganti untuk membesarkan akar caranya ya ini medianya seperti ini kita padatkan agar padat lebih padat sepadat-padatnya nah ketika sudah terlihat padat seperti ini kalian sudah lihat sudah mulai turun pasir-pasirnya dan mulai rata sedikit demi sedikit tuh kita langsung rendam nah kita rendam kita kasih air supaya apa pasir dan tanah itu benar-benar padat step demi step kita lakukan seperti ini tuh jadi terendam dan hasilnya pun pasir pun padat tuh ke bawah padat ambles ke bawah seperti ini dan air pun mengalir dengan baik tuh tidak tergenang ini fungsi seperti ini semoga bermanfaat oke step selanjutnya kita simpan di tempat yang kita butuhkan seperti ini untuk terkena sinar matahari semoga bermanfaat saya Ojam Channel Wassalamualaikum terima kasih terima kasih